Kompas Bisnis kembali ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara 4 bulan berturut-turut sepanjang sejak Mei sampai Agustus Indonesia mencatat deflasi. Agustus deflasi sebesar 0,03% secara bulanan dan inflasi 2,12% secara tahunan. Deflasi bulan Agustus lebih rendah dari bulan Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat tahun 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini bilang andil deflasi selama 4 bulan ini dominan karena turunnya harga komoditas pangan atau karena sisi pendawaran. Puji menyebut adanya indikasi masyarakat menahan belanja yang turut disertai melandainya tingkat konsumsi non-makanan sebagai upaya menjaga daya beli khususnya konsumsi makanan. deflasi bulan Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat pada tahun 2024. Bahwa dalam 4 bulan terakhir ini andil deflasi dominan karena turunnya harga beberapa komoditas pangan artinya ini lebih disebabkan karena sisi penawaran atau supply side. Nah untuk menjaga daya beli khususnya untuk konsumsi makanan maka diduga rumah tangga akan menahan konsumsi non-makanannya sehingga seharusnya terlihat pada turunnya permintaan atau demand dari konsumsi non-makanan. Econom Center of Economic and Law Studies atau CELIOS BIMA Yudhistira bilang deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut bukan sinyal baik bagi negara berkembang yang sedang melalui fase bonus demografi. Deflasi berturut mengindikasikan adanya permasalahan dalam konsumsi rumah tangga. Jika deflasi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai angka 5% atau ekonomi akan melambat. Pemerintah diharapkan menunda kebijakan yang memperkaruhi faktor permintaan. Jadi deflasi tidak selalu diartikan bahwa harga terkendali, kemudian tidak ada tekanan pada daya beli, justru sebaliknya. Anomali yang terjadi pada Indonesia dengan deflasi berturut-turut ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam konsumsi rumah tangga. Nah pemerintah ini harus melihat bahwa kondisi deflasi harus segera ditangani dengan cara menunda berbagai kebijakan yang bisa melemahkan sisi permintaan, termasuk tarif PPN 12%. Kemudian harus punya insentif kebijakan untuk mendorong sektor yang padat karya sehingga ada kenaikan pendapatan masyarakat, ada kesempatan kerja yang lebih besar, dan itu akan menggerakkan mereka untuk berbelanja lebih banyak. Lalu apa saja komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak? Sudah bergabung Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di pasar Palmerah, Jakarta Barat. Masni, 4 bulan beruntun di bulan Agustus ini, apa saja komoditas yang paling memberikan andil dalam deflasi, dan bagaimana tren harganya di pasar selama pantauan Anda 4 bulan ini? Iya, kalau kita melihat dan juga memantau bagaimana tren dari harga komoditas yang ada di pasaran, tentunya ada beberapa komoditas yang ini menjadi andil terbesar terjadinya deflasi yang terjadi selama 4 bulan belakangan. Kalau kita melihat dari volatile food ini deflasi terjadi sebesar 1,24% komoditas yang menyumbang terbesar, yaitu dari bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan juga dari talur ayam. Kalau untuk bawang merah ini menyumbang sebesar 0,08%. Dan kalau kami tadi sempat memantau juga di pasar Palmerah ini dan juga bertanya-tanya kepada para agang, tentunya memang mereka ini menyebutkan bahwa untuk dari penurunan harga ini sudah terjadi usai dari Hari Raya Idul Fitri. Maksud kami usai dari bulan Lebaran Idul Fitri seperti itu, dan harga komoditas ini terus turun, baik itu dari bawang merah, tomat, cabai, walaupun cabai ini sempat naik seperti itu, tapi ini juga terus mengalami penurunan hingga hari ini. Tapi kalau kita melihat dari bulan April, bulan Mei, itu tendurung turun harganya dari harga-harga komoditas yang ada di pasaran. Kalau kita merinci, untuk harga bawang merah saja, untuk hari ini itu berada di harga Rp30.000. Kalau dari beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu ini sempat naik Rp60.000, namun tetap mengalami penurunan. Kalau untuk telur ayam, ini berada di harga Rp30.000. Untuk satu kilogramnya ayam, ini stabil di harga Rp48.000. Memang sempat kemarin atau beberapa minggu yang lalu ini mengalami kenaikan, namun terus cenderung turun hingga hari ini. Dan kalau kita berbicara bagaimana dengan perkembangan indeks harga konsumen Agustus pada tahun 2024 ini. Secara bulanan, ini deflasi terjadi sebesar 0,03 persen, dan juga inflasi secara tahunan ini terjadi sebesar 2,12 persen. Kalau kita berbicara mengenai data bagaimana dengan harga komoditas dan yang terjadinya deflasi pada harga komoditas ini. Untuk komoditas penyumbang utama ambil deflasi itu secara bulanan. Untuk bawang merah ini berada di angka 0,08 persen, daging ayam ras 0,03 persen, tomat ini 0,03 persen, dan jeruk ini 0,01 persen. Komoditas penyumbang utama ambil inflasi secara tahunan beras ini di 0,43 persen, emas perhiasan di 0,3 persen, sigara kretek mesin ini 0,12, cabai rawit ini 0,11, dan juga kopi bubuk ini 0,07 persen. Secara tahunan memang inflasi volatile food ini berada di 3,04 persen, dan dimana kedepannya inflasi volatile food ini diperkirakan akan tetap terkendali. Kalau kita melihat kembali bagaimana deflasi yang terjadi, memang kalau trendnya untuk dari inflasi yang terjadi ini selalu terjadi di bulan Agustus karena adanya gejelak harga yang terjadi di bulan Agustus. Dan kalau kembali saya jelaskan bahwa kalau untuk deflasi ini sudah terjadi dan penurunan harga komoditas di pasar. Dari Menteri Keuangan, Si Meliari membuktikan bahwa inflasi inti ini masih tetap terjaga dan bukti inti ini masih tetap terjaga. Selain dari ekonomi ini menyebutkan bahwa dari 5 itu kira, untuk anomali yang terjadi di Indonesia dengan deflasi yang berturut-turut ini memang adanya permasalahan pada konsumsi rumah tangga. Jika deflasi terus terjadi ada risiko dimana pertumbuhan ekonomi akan sulit di angka 5 persen, bahkan ini bisa sulit di bawah angka 5 persen. Dan juga berpengaruh ke sektor-sektor industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya. Namun memang kalau kita lihat kembali bagaimana komoditas-komoditas yang ada di pasaran tentunya terus mengalami penurunan. Dan kita pantau terdepannya apakah akan ada peningkatan dari harga bahan-bahan pokok atau komoditas-komoditas lain. Bahan-bahan pokok atau komoditas-komoditas lain. Atau memang akan terjadi penurunan untuk pada bulan September ini. Asri Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.